Intro Halo Sobat Brandly Kali ini kita akan menyelesaikan Permasalahan tentang mikroskop Yang ditanya adalah Mengapa mikroskop elektron Tidak dapat digunakan untuk Mengamati objek yang masih hidup Kita harus mengenal dulu Apa itu mikroskop elektron Mikroskop merupakan suatu Alat pengamatan yang digunakan Untuk mengamati objek-objek Yang memiliki ukuran Sangat kecil sehingga Tidak dapat dilihat oleh mata telanjang Misalnya seperti sel Mikroskop salah satu jenisnya Adalah Mikroskop elektron Nah mikroskop ini ada dua jenis Yang pertama mikroskop elektron dengan mikroskop cahaya Sekarang kita akan membahas Tentang mikroskop elektron Mikroskop elektron ini memiliki dua jenis juga Yang pertama adalah mikroskop elektron payar Lalu yang kedua mikroskop elektron transmisi Nah mikroskop elektron payar memiliki kegunaan khusus Misalnya yaitu untuk penelitian terperinci Mengenai permukaan preparat Dimana berkas elektron memindai permukaan sampel Yang biasanya dilapisi oleh Selapis tipis emas Sedangkan mikroskop elektron transmisi Digunakan untuk mempelajari ultrastruktur dari internal cell Nah ada pun karakteristik dari mikroskop elektron Itu yang pertama Yaitu perbesaran bayangan objek dapat mencapai sejuta kali Sehingga kita dapat mengamati bagian yang sangat kecil dan teliti Contohnya kita bisa dapat mengamati organel dan DNA Atau yang lainnya Yang kedua adalah objek yang diamati itu harus dalam kondisi mati Dengan ukurannya sangat kecil Dan diletakkan di ruang hampa udara Sehingga dapat ditembus oleh elektron Jadi dia harus dalam kondisi mati Bentuknya sangat kecil Dan diletakkan di ruang hampa udara Lalu yang ketiga Pengamat Tidak hanya dapat mengamati objek berdasarkan gambar yang ditampilkan Tidak hanya melalui mata Namun juga dapat diamati pada layar monitor Jadi akan ditampilkan pada layar monitor Sehingga alasan mengapa mikroskop elektron Tidak dapat digunakan untuk mengamati objek yang masih hidup Dikarenakan sebelum diamati Sample harus melewati tahap preparasi Yaitu dengan kondisi tidak hidup Nah tahap preparasi pada objek Itu dapat dilakukan berupa dehidrasi Pembekuan, pelekatan, dan lain-lain Sekian, salam edukasi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya